Jadi lafaz misar itu bisa dibaca dua, bisa dibaca ghayru munsorif, bisa juga dibaca munsorif, sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab Al-Kafi syarah jurnia, idhaka nal'alamu al-mu'annasu apabila isim alam yang mu'annas itu sulasiyan, terdiri dari tiga huruf asli, sakin al-wasti yang huruf tengah-tengahnya berharokat sukun, mislu, misar, hind, contohnya seperti misar dan hind, maka jaza sorfuhu, maka boleh dia dibaca munsorif, wajaza man'uhu, dan boleh dia dibaca isim ghayru munsorif. Misalnya dibaca munsorif, seperti di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 61, ihbitu misran, ihbitu misran, fa'innalakum masa'altum, nah misran di situ dibaca dengan tanwin, dan contoh yang ghayru munsorif, seperti di dalam surah Yusuf ayat 99, Udkhulu misra, jadi bisa dibaca dua, bisa dibaca ila misra, bisa dibaca ila misrin.